Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih boleh ada, kita masih boleh sehat, kuat, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini ketika kita melihat situasi yang kita hadapi, keadaan sekeliling kita, ada kalanya kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Tetapi firman Allah yang datang dalam kehidupan kita itu yang akan selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Pagi hari ini bersama kita akan membuka ayat kita di dalam Masmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan bahwa Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ketika kita menghadapi situasi yang saat ini membuat kita takut, membuat kita khawatir, ada banyak orang di luar sana menjadi takut karena COVID-19. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi respon bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Biarlah pagi hari ini, hari-hari ini Allah berfirman bagi kita untuk kita harus lebih berkaul karib dengan Tuhan. Atau bisa dikatakan bahwa kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Untuk mengubah keadaan sekeliling kita, kita mau izinkan Tuhan terlebih dahulu mengubah setiap kehidupan kita. Tuhan menjama kehidupan kita dan dia senantiasa ubahkan hidup kita terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan adanya social distancing hari-hari ini, Tuhan berikan banyak waktu untuk kita ada di rumah. Kita bekerja dari rumah, kita beribadah di rumah. Bahkan ada banyak orang katakan mereka mulai bingung apa yang mau dikerjakan ketika berada di rumah. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita, Biarlah kita mau gunakan waktu kita untuk kita boleh menjama surga. Dengan apa? Dengan kita bergaul intim dengan Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya ada banyak hal yang dapat dikerjakan melalui doa-doa yang kita naikkan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kita mau mengisi hari-hari kita dengan kita bergaul intim dengan Tuhan. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat ada tiga tingkat keintiman kita dengan Tuhan. Yang pertama yaitu keintiman reaktif. Keintiman reaktif ini akan terjadi karena kita bereaksi terhadap sesuatu yang muncul, yang mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin itu berupa tantangan, mungkin itu berupa masalah, Mungkin itu berupa problema, aniaya, dan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi justru Allah seringkali memakai hal ini untuk menjadi alat yang efektif untuk membawa kita anak-anaknya lebih intim lagi bersama dengan dia. Oleh sebab itu mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mau senantiasa manfaatkan. Dan waktu kita, semua yang terjadi itu untuk kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Ini merupakan respon yang benar di dalam hidup kita. Kalau kita melihat di dalam dua tawari, pasalnya yang ketujuh ayat tiga belas sampai dengan ayat yang ketiga empat belas disana dikatakan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, Serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu jelas buat setiap kita, Mari Bapak, Ibu, Saudara, dengan waktu yang Tuhan beri, Kita mau senantiasa merendahkan diri kita, berdoa mencari wajahnya, Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Maka janji Tuhan bahwa dia akan mendengar dari surga, Bahkan dia akan mengampuni dosa kita, Serta memulihkan negeri mereka. Yang kedua, yaitu keintiman yang aktif. Keintiman yang aktif ini dimana kita membangun keintiman yang lebih pribadi lagi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi waktu khusus untuk kita berdialog dengan Tuhan. Di saat itu kita menyembah Tuhan. Kita bisa dengan berbahasa roh, Seperti yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita berbicara secara pribadi, Bahkan kita bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh menyadari kehadiran Tuhan, Dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ini dilakukan secara terus menerus. Keintiman yang dilakukan secara terus menerus, Inilah yang disebut keintiman aktif. Kalau kita melihat, Ayatnya di dalam Lukas fasal 18, Ayat yang pertama disana dikatakan, Yesus mengatakan suatu perempamaan kepada mereka, Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Firman Tuhan berkata buat setiap kita pagi hari ini, Buat saya dan saudara, Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, Kita jangan jemuh-jemuh untuk kita berdoa. Kalau tadi yang pertama keintiman reaktif, Yang kedua keintiman aktif, Yang ketiga yaitu keintiman otomatis. Ini terjadi karena kita sudah alami keintiman yang aktif, Dimana kita berdialog dengan Bapak dalam keadaan apapun. Galatia 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, Disana dikatakan, Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, Untuk hukum Taurat, Supaya aku hidup untuk Allah, Aku telah disalibkan dengan Kristus, Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, Adalah hidup oleh iman, Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Disini kita melihat, Paulus yang memberikan gambaran tingkat keintiman, Dimana dia mengizinkan Kristus yang menyetir hidupnya, Kristus yang menjadi nakoda di dalam kehidupannya, Biarlah pagi hari ini juga, Itu menjadi gambaran buat setiap kita, Kita mau tetap senantiasa izinkan Kristus itu, Yang menahkodai kapal kehidupan kita, Yang kedua Paulus juga memberi gambaran, Bahwa menghidupi Kristus, Sampai kita serupa dengan Kristus, Sehingga hidup kita yang kita hidupi sekarang ini dalam daging, Adalah hidup oleh iman, Di dalam anak yaitu Yesus, Yang telah mengasihi dan menyerahkan hidupnya, Untuk kita, Untuk saya dan saudara, Sebagai ayat yang terakhir, Di dalam Amsal pasal 4 ayat 18, Di sana dikatakan, Tetapi jalan orang benar itu, Seperti cahaya wajar, Yang kian bertambah terang, Sampai rembang tengah hari, Allah mau, Tuhan mau, Hidup kita, Kita punya keintiman, Bukan hanya reaktif, Kita bukan hanya punya keintiman secara aktif, Tetapi Allah mau, Tuhan mau, Kita punya keintiman secara otomatis, Karena ketika kita intim dengan Tuhan, Kita sedang menjamah surga, Disitulah hidup kita, Sedang diubahkan, Saya yakin dan percaya, Ketika hidup kita diubahkan oleh Tuhan, Maka, Sekeliling kita, Keadaan kita, Bangsa kita saat ini, Akan diubahkan juga oleh Tuhan, Ketakutan apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini, Mari Bapak Ibu Saudara, Biarlah kita tetap bergaul intim dengan Tuhan, Sehingga didapati hidup kita, Keintiman kita, Menjadi keintiman yang otomatis, Karena kita selalu punya hubungan, Pribadi dengan Tuhan, Puji Tuhan, Kita akan sama-sama berdoa, Pagi hari ini, Terima kasih Bapak di surga, Pagi hari ini kami percaya, Firmanmu itu yang menjadi kekuatan, Dalam kehidupan kami, Firmanmu menjadi jawaban, Dalam hidup kami Bapak, Apapun yang terjadi, Di sekeliling kami Tuhan, Kami tidak takut, Karena kami punya Allah yang luar biasa, Firmanmu mengajak kepada kami, Pagi hari ini, Untuk kami punya keintiman, Dengan engkau Tuhan, Karena ketika kami hidup intim dengan engkau, Hidup kami akan diubahkan, Dan ketika hidup kami diubahkan, Engkau juga akan mengubahkan keadaan sekitar kami, Engkau akan ubahkan keadaan bangsa kami, Mari Tuhan, Bangsa kami ada di dalam hatimu, Bangsa kami ada di dalam rencanamu, Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Kami percaya bagi Tuhan, Tidak ada yang mustahil, Tuhan berkati pemerintahan kami, Bapak presiden kami, Tuhan berikan hikmat, Hingga setiap apapun keputusan, Yang diambil sesemua itu, Boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, Berkati para tenaga medis, Yang akan berkati dengan kesehatan, Kekuatan yang daripada Allah, Sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, Berkati juga Tuhan, Seluruh umat-umat Tuhan, Dimanapun mereka berada, Apapun yang sedang kami hadapi, Ketakutan apapun yang ada di hadapan kami, Ketika kami punya keintiman pribadi dengan engkau, Ketika kami punya keintiman yang otomatis dengan engkau, Maka Tuhan akan kerjakan, Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Itu yang Tuhan kerjakan bagi kami, Terima kasih Tuhan, Pemulihan terjadi atas bangsa kami, Pemulihan terjadi atas kota kami, Terima kasih buat firmanmu pagi hari ini Tuhan, Kami akan Tuhan, Masuki hari yang baru bersama dengan engkau, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin